Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait ya tertembaknya dokter Sunardi yang diduga ya terlibat terorisme kita bacakan dulu kesaksiannya kawan ya saya ambil dari media online democracy.id dengan judul keterangan saksi dokter Sunardi ketakutan dan dikejar polisi tak berseragam hingga mobilnya tabrak pagar warga Sekretaris The Islamic Study and Action Center atau ISAC Enro Sudarsono menyebut jika terduga mengemudika mobilnya sendiri saat ditangkap Densus 88 anti-teror Mabis Polri di Sukoharjo Rabu 9 Maret 2022 malam menurut Enro saat penangkapan Sunardi merasa takut sehingga mobilnya hilang kendali dan menabrak pagar rumah warga ketakutan Sunardi itu diprediksi muncul karena petugas Densus 88 saat menangkapnya tidak berseragam kalau pakai seragam pasti penyikapannya lain jelasnya saat dikonfirmasi Jumat 11 Maret 2022 bisa saja saat itu Sunardi berpikir jika petugas adalah pelaku kejahatan sehingga ia berusaha menghindar dan terjadi kejar-kejaran sampai mobilnya menabrak pagar tembok rumah warga yang jelas itu ada pengadangan seperti ada ketakutan dan kejar-kejaran terus menabrak Enro mengaku belum bisa mengetahui lokasi penembakan dilakukan petugas tapi dari keterangan beberapa pihak yang diterimanya Sunardi masih hidup ketika dibawa kopli klinik Bayangkara setelah menabrak tapi ketika dibawa ke rumah sakit Bayangkara Semarang sudah tiada pria yang menjadi juru bicara keluarga Sunardi ini sepengetahuannya Sunardi memang biasa mengemudikan sendiri mobilnya meskipun dokter tersebut memakai tongkat penyangga akibat kecelakaan diberitakan sebelumnya keterlibatan dokter Sunardi yang ditembak Densus 88 Mabes Polri terkait terorisme belum diketahui oleh keluarganya sebab surat resmi yang menerangkan atas dukaan tersebut belum diterima keluarga dari kepolisian nah demikian saudara ku informasi ya terkait dokter Sunardi yang meninggal ya saya secara pribadi mengucapkan inna lillahi wa inna illahi raji'un semoga ya al-mahrum diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya nah ini ada beberapa video ada tiga video ya video yang atas dua ini adalah suasana pemakaman dan dibawa adalah kenderaan yang menabrak nah untuk kelanjutan dari berita ini mari kita ikuti info-info update berikutnya kawan ya karena ini masih liar berita ini terkait peristiwa ini makanya disini saya belum bisa berbicara secara pribadi ya nanti kita ikuti perkembangan berikutnya dan bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka enkari harga mati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati